Umum khusus di bulan Ramadan, hanya Rp112.860.000. Ingat, kesempatan kaveling hanya di bulan Ramadan tahun 2020. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Solusi untuk Anda yang ingin usaha es krim dengan hemat dan menguntungkan. Mesin es krim 3 kran Maxindo, dengan harga yang hemat dan murah, mesin ini sangat cocok untuk Anda. Mesin terbuat dari stainless steel, lebih kokoh dan higienis. Dilengkapi dengan mikro komputer, serta tampilan LCD untuk mengukur kepadatan es krim. Efisien, praktis, lebih cepat dingin dan mudah dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Tunjungi situs kami di www.maxindo.com Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita di kesempatan Ba'dah Subuh. Dan sebelumnya kami mohon maaf, karena adanya sedikit kendala operasional, sehingga siaran live ini tertunda kurang lebih selama 18 menit. Insya Allah kita kembali akan melanjutkan pembacaan buku pengantar fikir jual beli dan harta haram sampai di halaman 28. Masih membahas tentang pembagian jual beli, dilihat dari sudut pandang yang kedua, yaitu dilihat dari waktu penyerahan. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, kita membahas tentang pembagian jual beli dilihat dari alat tukarnya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bahas pembagian jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Yang dimaksud waktu penyerahan di sini adalah ketersediaan objek yang ditransaksikan. Dalam sebuah transaksi, kemarin telah kita sebutkan, kalau dilihat dari objeknya, maka di situ ada tiga bentuk transaksi. Uang dengan barang, barang dengan barang, kemudian barang dengan uang. Nah, untuk pembahasan yang kedua ini, kita lebih fokus pada bagian uang dengan barang. Yang diserahkan dalam bentuk uang, yang diterima dalam bentuk barang. Perbedaan ketersediaannya menyebabkan terjadinya perbedaan hukum. Di sini saya sebutkan ada empat bentuk transaksi. Yang pertama adalah sama-sama tunai. Uang tunai, barang tunai. Anda serahkan uang dan Anda terima barang. Yang kedua, uang tunai, barang tertunda. Uang diserahkan sekarang, sementara barang diserahkan misalnya bulan depan. Atau bahkan tahun depan. Transaksi ini disebut dengan baik salam. Jual beli, salam. Yang ketiga, uang tertunda, barang tunai. Uangnya nanti dicicil, sementara barangnya sekarang. Yang disebut dengan baik bitaksid atau jual beli kredit. Dan yang keempat adalah uang tertunda, barang tertunda. Uangnya tidak ada sekarang. Barangnya juga belum dimiliki oleh pihak penjual. Yang ini disebut dengan baik ulkale, bilkale, atau baik uddain biddain. Jual beli utang dengan utang. Dari keempat jenis transaksi di atas. Ulama sepakat untuk tiga transaksi yang pertama. Uang tunai, barang tunai. Kemudian uang tunai, barang tertunda. Yang disebut dengan jual beli salam. Atau barang tunai, sementara uangnya tertunda. Jual beli bitaksid. Atau dalam istilah yang dipraktekan di BMT disebut dengan BBA. Baik bitaman ajil. Jual beli, sementara nilai pembayarannya itu tertunda. Ulama sepakat tiga transaksi ini hukumnya boleh. Bahkan ini pernah dipraktekan di masa Nabi SAW. Yang pertama, uang tunai, barang tunai. Dan ini paling sering kita lakukan. Anda belanja di supermarket, belanja di toko, di pasar, dan seterusnya. Kebanyakan pembayarannya dibayar tunai, dan barangnya ada ketika itu. Yang kedua, uang tunai, barang tertunda. Praktek ini disebut dengan praktek salam. Dan itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Sebagaimana yang kemarin kita bacakan hadisnya dari Ibn Abbas. Beliau mengatakan, Nabi SAW ketika tiba di kota Matinah, masyarakat melakukan transaksi salam. Ada yang setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Dan Nabi SAW tidak melarangnya, namun beliau mengarahkan. Seperti apa transaksi salam yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah, jual-beli, uang tertunda, barangnya tunai. Rasulullah SAW pernah melakukannya. Sebagaimana dalam riwayat yang ma'ruf, ketika Nabi SAW di akhir hayat beliau, menjelang wafatnya, Nabi SAW membeli beberapa sok kandum. Karena beliau tidak memiliki uang ketika itu, sehingga yang dijadikan sebagai jaminan adalah baju besi beliau. Baju perang diserahkan kepada Yahudi untuk membeli beberapa sok, beberapa gantang kandum. Dan baju besi ini bukan alat pembayaran. Terbukti, di zaman Abu Bakar as-Siddiq radiol anhu, ketika beliau menjadi khalifah, Abu Bakar menepus baju besi itu dengan memberikan sejumlah uang kepada Yahudi sebagai pembayaran dari kandum yang dibeli oleh Nabi SAW. Namun beliau belum mampu untuk membayarnya sampai akhir hayat beliau SAW. Yang itu menunjukkan bagaimana keterbatasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ada banyak pelajaran dari kejadian ini. Namun kepentingan kita adalah dari sisi hukum jual-beli kredit, di mana Nabi SAW pernah melakukannya, beliau membeli gantung, tapi pembayarnya tertunda, dan bahkan sampai beliau meninggal dunia, SAW, beliau belum mampu untuk membayarnya, sehingga yang menepusnya adalah Abu Bakar as-Siddiq setelah Abu Bakar menjadi khalifah. Sehingga tiga jenis transaksi tadi, statusnya sah dan mubah, dan itu dengan ijma' kaum muslimin. Kemudian transaksi jenis yang keempat, uang tertunda, barang tertunda. Yang dimaksud uang tertunda adalah pembeli tidak membayarkan uangnya secara tunai. Sedangkan yang dimaksud barang tertunda, yang dimaksud barang tertunda adalah penjual belum memiliki barang itu. Penjual belum memiliki barang itu. Sehingga transaksinya, uangnya tidak tunai, barangnya belum ada. Transaksi ini disebut dengan jual-beli khalik, bil-khalik, atau jual-beli utang dengan utang. Baik, Anda kasih catatan di buku, bagi Anda yang sudah memiliki buku ini, pengantar fikir jual-beli, silakan dibuka alaman 29. Anda kasih catatan tentang bay'ul khalik, bil-khalik. Syarat disebut jual-beli khalik, bil-khalik. Yang pertama, yang pertama adalah pembeli belum membayar secara tunai. Pembeli belum membayar secara tunai. Yang kedua, penjual belum memiliki barang. Penjual belum memiliki barang. Yang ketiga, posisi penjual adalah seorang trader, bukan produsen. Posisi penjual adalah seorang tengkulak dan bukan produsen. Sehingga yang dia lakukan itu beli barang dengan cara dikulak, dibeli secara murah, lalu dijual kembali, dan dia sama sekali tidak punya keterlibatan dalam proses produksi. Sehingga syarat ketiga ini, kami ingin menegaskan bahwa posisi penjual bukan produsen. Kalau penjualnya produsen, maka tidak masuk dalam kategori khalik, bil-khalik. Yang ketiga, yang keempat, yang keempat, coba kita ulang ya. Yang pertama, pembeli belum membayar secara tunai. Yang kedua, penjual belum memiliki barang. Yang ketiga, penjual bukan produsen. Yang keempat, yang keempat, sudah dilakukan akad. Tapi kalau belum dilakukan akad, dalam arti sifatnya baru rencana akad, maka tidak masuk dalam kategori baik khalik, bil-khalik. Nanti kita akan detailkan masalah ini. Tayet. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu mengenai hukum baik ul-khalik, bil-khalik. Untuk transaksi yang keempat, yaitu khalik, bil-khalik. Di alaman 29, saya nyatakan, hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Haram berdasarkan ijma' ulama. Terdapat hadis dari Ibn Umar RA. Beliau mengatakan, Nabi SAW melarang jual beli khalik, bil-khalik. Namun, para ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis Ibn Umar ini statusnya adalah hadis do'if. Dan, karena dia hadis do'if yang berbicara masalah hukum, maka tidak bisa kita terima. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Ash-Shawqani dalam Nailul Awtar, Imam Syafi'i mengatakan, Ahlul hadis, yuhinuna hadis. Jual beli khalik, bil-khalik. Hukumnya dilarang. Kemudian, juga yang pernah dinyatakan oleh Imam Ash-Shafi'i, dalam kitabnya Al-Umm, beliau mengatakan, wal-muslimuna yanhauna anbai iddain biddain. Kau muslimin yunhauna, mereka dilarang untuk melakukan jual beli dain biddain. Untuk melakukan jual beli utang dengan utang. Ini disebutkan dalam kitab Al-Umm. Dan kitab Al-Umm adalah kitab Imam Ash-Shafi'i yang beliau tulis setelah beliau pindah ke Mesir. Dan ini mewakili kau'l jadid. Ini mewakili pendapat barunya Imam Ash-Shafi'i. Sebagaimana yang ma'ruf, Imam Ash-Shafi'i punya dua kau'l. Kau'l Qadim dan kau'l jadid. Dan, untuk kau'l jadid, kitab yang merepresentasikan pendapat beliau yang baru adalah kitab Al-Umm. Sedangkan untuk kau'l Qadim, pendapat lama, kitab yang representasi untuk kau'l Qadim adalah kitab Al-Hujjah. Namun, kitab ini tidak, kitab itu hilang, tidak tercetak, sehingga tidak ada di masyarakat sekarang. Hanya saja, nukilan-nukilan itu diambil oleh murid-muridnya Imam Ash-Shafi'i ketika beliau masih di Bagdad dan disampaikan dalam kitab-kitab muridnya. Sehingga kita bisa mengetahui ini kau'l Qadim, ini pendapat lama Imam Ash-Shafi'i dan ini kau'l jadid, ini pendapat baru Imam Ash-Shafi'i melalui, kalau yang kau'l Qadim, melalui keterangan murid-muridnya Imam Ash-Shafi'i ketika beliau rahimahullah berada di Bagdad. Sedangkan untuk kau'l jadid, dituangkan dalam karya beliau yaitu Kitab Al-Um. Ash-Shawqani ketika mengomentari sanat hadis di atas, beliau menyebutkan adanya ijma' wa'inkana fi isnadihi Musa bin Ubaidah ar-rabadhi faqad shadda man adadahu ma yuhka minal ijma' ala adami jawazil bayil kali bil kali' meskipun dalam sanatnya terdapat perahu yang bernama Musa bin Ubaidah ar-rabadhi namun para pendukung kuatnya nukilan namun ada pendukung yaitu kuatnya nukilan ijma' bahwa jual beli utang dengan utang hukumnya dilarang. Tayyip, kesimpulannya bahasanya jual beli utang dengan utang hukumnya terlarang. Sekarang kita akan lihat pengertian jual beli kali bil kali' jual beli utang dengan utang. Ada dua istilah tadi ya bisa disebut dengan bayi uddein biddein jual beli addein biddein addein artinya utang. Atau bisa juga disebut dengan bayi ul kali' bil kali' jual beli tertunda dengan tertunda. Makna kali' secara bahasa dari kata kalah ayak la'u yang artinya adalah tertunda. sehingga disebut kali' bil kali' karena uangnya tidak diserahkan saat transaksi dan barangnya belum dimiliki oleh penjual. Dalam al-muwatta' terdapat penjelasan tentang jual beli kali' bil kali' Imam Malik mengatakan wal kali' bil kali' ayyabi ar-rajul dainan lahu ala rajulin bidainin ala rajulin akhar jual beli kali' bil kali' adalah si A menjual barang miliknya yang masih terhutang kepada pembeli si B dengan pembayaran yang masih terhutang di tempat orang lain yaitu si C jadinya ada tiga pihak disitu ya A, B, C A menjual barang namun barangnya itu masih berada di tempat lain B sebagai pembelinya namun B tidak menyerahkan uang syaratunai kepada si A karena uangnya masih berada di tempatnya si C praktek seperti ini masuk dalam kategori jual beli kali' bil kali' sebagai contoh yang diberikan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwattak Wallahu'alam kemudian disini saya menyebutkan lima bentuk transaksi kali' bil-kali' utang dengan utang anda yang punya buku bisa dibuka di alaman 31 saya sebutkan lima tapi yang di buku adanya cuman empat disini saya nyatakan ada lima tapi di buku adanya cuman empat sehingga anda bisa coret ya lima itu ganti angka empat empat bentuk transaksi kali' bil-kali' empat bentuk transaksi kali' bil-kali' ada empat bentuk transaksi kali' bil-kali' yang dijelaskan para ulama' berikut rinciannya nah yang paling banyak terjadi adalah jual-beli dimana penjual belum memiliki barang sementara pembeli dia belum membayar secara tunai yaitu di bagian yang pertama menjual barang yang belum dimiliki secara kredit menjual barang yang belum dimiliki secara kredit sehingga yang terjadi adalah tukar-menukar barang yang belum ada dengan uang yang juga belum ada definisi ini dinyatakan dalam Al-Majmuk Syarhul Muhadzab Karya'an Nawawi beliau mengatakan kataan Nawawi tidak boleh menjual utang dengan utang bentuknya ada pembeli mengatakan tolong jual sehelai kain untukku tertunda dengan kriteria tertentu diserahkan tertunda dengan kriteria tertentu dan tolong serahkan di bulan sekian dengan harga satu dinar yang saya bayar secara kredit sampai tanggal sekian kemudian penjual menerimanya kata beliau transaksi ini batal tanpa ada perbedaan di kalangan ulama sehingga saya ulang ya pembeli si A datang kepada si B B saya mau beli kain tapi B belum punya kain tapi gak apa-apa nanti serahkan saja pas di bulan Agustus harganya satu dinar kita deal tapi pembayarannya nanti pembayarannya nanti transaksi ini kataan nawawi barangnya belum dimiliki si B dan uangnya belum diserahkan oleh si A ini adalah transaksi yang fasid bila khilaf tanpa ada perbedaan ulama transaksi yang batal dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini sehingga transaksi ini jual beli kalik bil-kalik ijma ulama melarangnya kembali kepada empat kriteria tadi bahwasannya disebut jual beli kalik bil-kalik jenis yang pertama ini jika penjual belum memiliki barang yang kedua pembeli belum menyerahkan uang yang ketiga penjual bukan produsen yang keempat sudah dilakukan akad karena itulah disini anawai mengatakan si penjual mengatakan saya terima sehingga sah terjadi akad padahal uang belum diserahkan dan penjual belum memiliki barang sekarang coba kita lihat beberapa praktek yang ada di lapangan saya kasih istilah apakah definisi istilah itu betul atau tidak tapi kita buat batasan tersendiri untuk istilah ini contohnya adalah jual beli inden ada orang yang datang ke dealer lalu dia ingin beli mobil ketika dia mau beli mobil mobil yang diinginkan yang masih baru belum ada di dealer anggaplah misalnya expander ada orang mau beli expander di dealer A tapi expander kosong inden dan yang ngantri masih banyak anda masuk antrian nomor 10 lalu pihak dealer minta bapak bisa bayar DP sekian akhirnya anda bayar DP sekian misalnya bayar DP 10% nanti kalau unitnya sudah datang bapak akan kami undang kembali untuk memilih unit mana yang diinginkan dan kemudian silahkan bayar sisanya unit bisa dibawa transaksi ini masuk dalam kategori jual beli kali yang pertama kita coba lihat cocokan dengan 4 syarat tadi yang pertama penjual belum memiliki barang pihak dealer belum memiliki unit itu yang kedua pembeli belum membayar secara tunai dia hanya diminta untuk bayar DP 10% yang ketiga penjual bukan produsen dealer bukan produsen expander dia distributor atau penjual dari produsen namun dia bukan produsen dan dia juga bukan wakil produsen yang keempat sudah dilakukan akat apa buktinya sudah dilakukan akat mereka sudah deal dengan nilai tertentu bahkan konsumen sudah diminta untuk membayar DP-nya senilai 10% dari total harga praktek ini masuk dalam kategori bayi ulkali bilkali jual beli utang dengan utang tayyip lalu solusinya bagaimana agar tidak terjadi bayi ulkali bilkali ada beberapa solusi yang bisa dilakukan yang pertama adalah dilakukan jual beli salam jual beli salam berarti syarat yang kedua dimana pembeli tidak membayar tunai maka agar tidak masuk dalam kategori bayi ulkali bilkali maka pembeli harus membayar secara tunai tadi kita sebutkan syarat pertama disebut kalik bilkali penjual belum punya barang pembeli belum bayar secara tunai nah agar tidak terjadi kalik bilkali berarti pembeli bayarnya dilakukan secara tunai sehingga terjadilah akad salam ada orang ke dealer tadi lalu dealer lagi kosong dia cari mobil A ternyata tidak ada tapi kemudian dia lakukan akad salam pak mobil A kira-kira harganya berapa mobil A yang baru harga sekian baik ini saya mau bayar cash langsung dibayar tunai kita akadnya salam hukumnya boleh atau solusi yang kedua adalah anda bisa lihat syarat yang keempat dilakukan akad syarat yang keempat itu dilakukan akad saya ulang disini jual-beli kali-beli kali ya menjual belum punya barang pembeli tidak membayar secara tunai pembeli bukan produsen yang keempat sudah dilakukan akad nah bagian yang keempat ini bisa digeser bentuknya gimana jangan lakukan akad ketika barang belum ada jangan melakukan akad ketika barang belum ada lalu apa yang bisa dilakukan kalau tidak boleh melakukan akad yang bisa dilakukan adalah rencana akad atau janji akad dan janji itu bukan akad yang namanya janji itu bukan akad sehingga sebatas rencana akad atau janji mau melakukan akad itu tidak masuk kategori melakukan akad kita bisa membedakan ini dalam banyak kasus ada orang yang berjanji mau menikai si A mau menikai si B apakah sebatas janji sudah akad jawabannya belum seorang lelaki melamar wanita lalu dia bilang kepada bapaknya saya berjanji akan menikai putri bapak bapaknya pun menerima baik janji ini saya pegang apakah ini sudah akad belum bahaya kalau ini sudah akad sehingga agak janji sendiri ada akad sendiri janji itu adalah bisa jadi masuk dalam pengantar akad karena itulah sebatas janji sama sekali tidak mengikat kedua belah pihak nah para ulama menjelaskan apa bedanya antara janji dengan akad janji juga mengikat baik perbedaannya adalah kalau akad mengikat kedua belah pihak sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak tapi kalau janji itu mengikat sepihak yaitu pihak yang berjanji karena itu tidak jadi masalah jika dibatalkan oleh salah satu pihak sehingga kalau misalnya ada orang yang punya keinginan untuk beli dan dia bilang kepada penjual nanti kalau barangnya ada saya mau beli ini berarti dia menyebutkan rencananya saya akan beli jika barangnya ada apakah sudah mengikat sama kesali belum kenapa belum terjadi akad dia baru menyampaikan rencananya kalau kemudian dibuat lebih serius lagi maka si calon konsumen tadi berjanji saya janji kalau nanti barang sudah ada saya akan beli nah ini berarti mengikat satu arah yaitu konsumen mengikat dirinya dengan janjinya meskipun ini belum terjadi akad karena tidak mengikat kedua belah pihak karena itu untuk solusi yang kedua agar tidak terjadi kalik bil-kalik jika ada orang datang kepada penjual saya kasih ilustrasi yang lebih real ya misalnya counter si A datang ke counter mau beli HP ternyata HP di counter yang dia inginkan kosong lalu dia tanya kapan kira-kira HP datang ya mungkin sebulan lagi maka bisa dilakukan solusi yang kedua tadi yaitu rencana beli baik pak tolong di info nanti kalau HP sudah datang saya akan saya tolong di info nanti saya akan beli bulan depan HP datang si A dihubungi jadi beli atau tidak maka si A ini punya hak untuk tidak jadi beli dan bahkan dia punya hak untuk tidak jadi datang ke counter loh kemarin katanya mau beli ini barang sudah ada kemarin kan belum akat kemarin saya hanya menyebutkan rencana mau beli berarti di posisi ini si A sifatnya hanya menyebutkan rencananya dan itu sama sekali tidak mengikat andaikan setelah barang datang lalu si A datang ke counter maka yang dilakukan adalah akatnya nah sekarang barang sudah ada bapak kalau mau beli silahkan harganya sekian sehingga tidak ada pembayaran di muka tidak ada DP dan seterusnya semoga bisa dipahami karena itu untuk solusi yang kedua itu dilakukan dua tahapan tahapan pertama rencana akat ini tidak ada apapun tidak ada DP tidak ada uang muka tidak ada nah meskipun sebagian ulama mengizinkan boleh ada booking fee yang itu sifatnya adalah jaminan untuk menunjukkan keseriusan dia bahasanya dia nanti akan beli yang ini sering disebut dengan hamish jitia sering disebut dengan hamish jitia uang yang menunjukkan keseriusan yang statusnya adalah jaminan bahwa dia serius untuk beli misalnya si A datang ke counter dia pesen hp yang harganya 10 juta counter belum punya hp ini sulit laku sehingga kalau sudah terlanjur beli lalu dipajang di counter mungkin untuk bisa mencari konsumen itu sangat sulit tapi si A minta tolong bapak itu kamu beli nanti kalau sudah sampai di counter saya akan beli akhirnya pihak counter karena khawatir nanti si A tidak jadi beli pihak counter minta jaminan si A memberi jaminan uang 5 juta nah uang 5 juta ini bukan DP tapi jaminan apa bedanya antara DP dan jaminan kalau DP yang disebut dengan urbun uang itu menjadi hak milik counter andai kan si A tidak jadi beli maka uang itu jadi miliknya si A uang itu jadi miliknya counter karena dia pindah hak milik tapi kalau sifatnya jaminan maka uang itu tidak pindah hak milik namun uang itu hanya untuk menunjukkan keseriusan bahasanya si A ketika pesan HP ini dia tidak main dibuktikan dia taruh uang jaminan 5 juta sehingga status uang ini adalah uang amanah baik counter boleh menyimpan uang itu tapi sifatnya uang amanah dijaga sampai batas waktu yang ditentukan yaitu ketika barang datang nah andai kan barang datang lalu si A datang ke counter setelah dia dihubungi bolehkah si A mundur tidak jadi beli jawabannya boleh kenapa kok boleh karena si A sama sekali belum melakukan akad dengan counter ini sehingga dia tidak jadi beli nah kalau si A tidak jadi beli bagaimana status uang 5 juta itu harus dikembalikan sehingga posisi uang 5 juta ini sifatnya hanya untuk memastikan si A akan datang kembali untuk melakukan transaksi terhadap HP tadi meskipun dia punya hak untuk tidak jadi beli itu yang dimaksud dengan melakukan dua tahapan yang pertama adalah rencana transaksi yang kedua melakukan transaksinya kemudian untuk beberapa bentuk jual-beli kalik-bil kalik yang lain ada jual-beli salam namun dijual kembali oleh penjual sebelum barang diserahkan dan seterusnya nanti anda bisa baca sendiri insyaallah cukup jelas sehingga kita anggap pertemuan ini selesai membahas masalah kalik-bil kalik wallah ta'ala alam baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar dan selanjutnya kami persilahkan kepada anda yang ingin bergabung melalui layanan telepon bisa di nomor 0812 2444 3344 baik kita baik sambil menunggu penelpon kita bacakan pertanyaan melalui WA Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah menyambung tentang Sufi sebenarnya Sufi sendiri itu apa apakah mereka kelompok sesat bagaimana dengan Abdul Qadir Jayelani yang merupakan panggung Sufi nah pertanyaan yang pertama tentang masalah Sufi menyambung tentang Sufi kita sering menyinggung Sufi di forum kajian ini apakah bagaimana kelompok Sufi itu Sufi secara bahasa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan asal asal usul kata Sufi sebagian ada yang mengatakan dan itu klaimnya orang-orang Sufi bahwa Sufi itu berasal dari kata Sufah yang artinya balkon dan ahlu Sufah yang hidup di zaman Nabi S.A.W. adalah para sahabat yang tidak punya rumah di Madinah lalu mereka tinggal di masjid Nabawi di bawah balkon di bawah balkon yang mereka buat di salah satu sudut masjid sehingga dari istilah Sufah itu mereka menyebut dirinya dengan Sufi ada juga yang mengatakan bahwasannya kata Sufi berasal dari kata Assofah yang artinya bersih sehingga orang yang sehingga orang Sufi ini mengaku berasal dari kata Sofah yang artinya bersih kami ingin membersihkan diri kami dengan melakukan banyak ibadah dan pendapat yang lebih mendekati adalah bahasanya Sufi itu berasal dari kata Suf yang artinya kain wall karena mereka punya kebiasaan menggunakan kain wall Sufi di masa silam itu punya kebiasaan menggunakan kain wall yang itu dianggap sebagai pakaian yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu namun apapun asal-usul dari kata Sufi kita tidak punya banyak kepentingan di sana yang lebih penting adalah melihat seperti apa kondisi Sufi Sufi seperti yang ada di masyarakat sekarang tidak bisa kita buat satu batasan tertentu mengingat mereka itu terpecah menjadi banyak sekali golongan tergantung dari gurunya karena itu kita bisa melihat ada banyak torikot ada torikot A torikot B torikot C torikot D dan seterusnya dengan aneka nama yang berbeda-beda ada torikot Tijaniya ada torikot Naksabandiyah ada torikot apalagi ada torikot apalagi dengan nama yang berbeda-beda termasuk Anadhir namun kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Khamis Hafizhullah ta'ala beliau mengatakan secara umum sufi itu bisa kita kembalikan kepada tiga jenis kelompok manusia kelompok yang pertama adalah para tokoh ahlu sunnah yang mereka ahli ibadah dan dikenal dengan keseriusannya dalam menjalankan ibadah kepada Allah lalu oleh sebagian orang sufi mereka ini dianggap sebagai orang sufi contohnya seperti Fudail bin Iyal Sari As-Sakati kemudian termasuk Abdul Qadir Jailani kalau di zaman sebelumnya seperti Abu Hassan seperti Hassan Al-Basri dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya yang sebenarnya mereka itu ulama ahlu sunnah dan mereka adalah Az-Zuhad orang-orang yang zuhud ubat para ahli ibadah namun dianggap oleh beberapa orang sufi sebagai tokoh sufi padahal sebenarnya mereka tidak pernah menyebut dirinya sebagai orang sufi tapi dianggap sebagai tokoh sufi oleh orang sufi nah kita sepakat orang jenis yang pertama ini manusia jenis yang pertama ini mereka adalah orang-orang soleh mereka manusia alu sunnah kelompok alu sunnah para ulama alu sunnah namun karena dianggap sebagai tokoh sufi oleh orang sufi kadang mereka dilibatkan dalam pembahasan masalah sufia yang kedua adalah tokoh sufi yang menyimpang bahkan penyimpangannya sampai pada tingkatan keluar dari islam untuk jenis yang kedua ini ada banyak bentuk penyimpangan diantaranya adalah kelompok sufi yang punya akidah wihdatul wujud seperti al-hallaj kemudian juga ibnu arabi at-ta'i dan beberapa tokoh yang lainnya yang mereka punya keyakinan bahwa Allah dengan makhluk itu bersatu akidah hululiyah atau akidah wihdatul wujud tokoh tokoh sufi jenis yang kedua ini keluar dari islam karena mereka punya akidah kekufuran bahkan seperti yang ma'ruf dikatakan sebagian tokoh tokoh sufi seperti pernyataannya ibnu ma'ilahuna illa rahibun fikani satin Tuhan kami itu adalah rahib yang ada di yang ada di gereja mereka saya dan aku dan Allah itu telah bersatu maka siapakah diantara kami yang menjadi rob apakah aku ataukah Allah dia pernah mengatakan subhani subhani ma'suci aku ma'suci aku karena aku dengan Allah telah bersatu ta'alallahu amma yakulun ma'suci Allah ma' tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dan ini kelompok sufi yang keluar dari islam termasuk juga kelompok sufi yang punya keyakinan bahwa ada sebagian diantara manusia yang mereka sudah sampai pada tingkatan hakikat sehingga pada tingkatan ini mereka sudah tidak lagi berkewajiban untuk melakukan ibadah dan bahkan ada yang sudah sampai pada derajat ma'rifat sehingga dia menyatu dengan kusti dengan Allah terjadilah manunggaling kawulolan kusti anugah bersatunya atau akidah bersatunya antara seorang makhluk dengan hamba Allah atau seorang makhluk dengan Allah subhanahu dan ini akidah kekufuran sehingga diantara mereka mengatakan saya sudah boleh tidak melaksanakan sholat boleh tidak berpuasa boleh minum homer bahkan boleh berzina karena dia punya keyakinan dia sudah mencapai pada derajat mirwana derajat ma'rifat atau derajat hakikat yang sudah tidak lagi berkewajiban untuk menjalankan syariat nah jenis jenis yang kedua ini atau penyimpangan ini banyak terjadi di masyarakat kita termasuk diantaranya sering sekali anda melihat ada orang yang melakukan praktek pengobatan alternatif dan dalam prakteknya dia sampai meminta pasien untuk telanjang tidak berpusana bahkan sampai melakukan hubungan badan dengan si tabib dan dia tidak merasa berdosa kita sedang melakukan kebaikan yaitu saya sedang mengobati kamu tapi dengan cara seperti ini atau pelecehan seksual yang lainnya pasiennya seorang wanita lalu si tabib yang ngaku kiai yang sudah mencapai derajat wali ini lelaki kemudian dia melakukan pelecehan seksual misalnya dengan menyentuh badannya sampai pada ranah yang tidak boleh dilakukan dan itu bagian dari keyakinan atau berangkat dari keyakinan bahwa dia sudah berada di tingkatan ma'rifat sehingga perbuatan seperti ini tidak dianggap terlarang ada sebagian kiai yang bahkan kelasnya kelas nasional yang dia pernah dijumpai berada di diskotik dikerumuni oleh banyak wanita dan tentu di depannya ada banyak khomer dan dia menganggap saya sedang berada di posisi tertentu sehingga minum seperti ini boleh bersama wanita wanita ini boleh karena sudah sampai pada derajat ma'rifat maka tidak berkewajiban untuk menjalankan syariat dan ini termasuk agidah kekufuran karena berarti dia melakukan istihlar menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang dia tidak se ekstrim kelompok kedua namun dia punya penyimpangan bentuk penyimpangannya adalah dia punya ajaran yang diakini ajaran itu akan membuat dirinya dekat dengan Allah dan mendapatkan surga ajaran itu disebut dengan suluk misalnya begini kamu kalau mau masuk surga agar kamu bisa masuk surga maka baca doa ini doanya panjang nanti ini dipraktekan di malam ini kemudian sholawat ini dibaca ketiga ini nah ini kelompok yang ketiga ini pecah berkeping menjadi banyak sekali ada banyak kelompok ini tergantung dari gurunya sehingga siapa yang mengikuti torikot A suluk A maka nanti dia sufi jenis A nanti mengikuti guru B nanti sufi jenis B dan begitu seterusnya banyak sekali intinya kelompok kedua ini dia punya keyakinan ada amalan tertentu yang itu diajarkan oleh gurunya dan gurunya mendapatkan bisikan katanya dari nabi s.a.w. atau dari mimpi atau dapat bisikan dari nabi Khedir yang diakini masih hidup atau pernah ketemu dengan nabi Ilyas yang diakini masih hidup atau pernah ketemu nabi-nabi yang lain lalu dapat ilham dari mereka kemudian itu diajarkan kepada muridnya biar kamu bisa dekat dengan Allah kamu harus menerima buk cinta seperti Jalaluddin Rumi kemudian dia minta izin kepada gurunya lalu dia nari nari mabuk cinta apa ada ibadah dengan cara menari atau misalnya dia membaca sholawat sambil juget-juget sambil jingrak-jingrak kadang menempuk-nempuk badannya seperti dalam video-video yang banyak kita saksikan kadang dia goyang gak karuan badannya bergoyang sambil berdikir yang itu diakini akan membuat dikirnya semakin diterima oleh Allah ini juga contoh bentuk menyimpangannya sehingga kita beragama kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan itu Allah jadikan sebagai standar sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah kalau mereka umat manusia mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat maka mereka akan mendapatkan petunjuk kata Ibn Qayyim rahimahullah ayat ini menunjukkan ayat ini memberikan makna kebalikan jika kamu tidak beriman sebagaimana imannya para sahabat fakad dhalu berarti kalian sesat karena sahabat adalah standar bagi umat ini sehingga siapa yang mengikuti sahabat dijamin oleh Allah dia pasti mendapatkan petunjuk kita coba angkat penelpon yang pertama silahkan dengan siapa dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bapak baik kita akan pesan dari pabrik baik cukup Bapak yang kedua kalau umpamanya dia pembelinya belum bayar secara lunas tapi kita sudah belikan belikannya dulu itu juga dengan cara baru bayar DP dan itu sebagian sudah dianggap barang kita karena DP kita pun juga akan hilang kalau kita tidak jadi apakah itu juga bisa menggugurkan dari kali-tali tadi pembeli Bapak apakah pembeli Bapak apakah bayar DP juga dia akan terima barang baru bayar dia terima barang baik cukup Bapak ya terima kasih wa jazakumlah baik pertanyaan mengenai praktek baik kali-belkali yaitu PO purchase order yang itu bisa dibatalkan ketika posisi Anda sebagai pembeli kemudian Anda pesan barang ke produsen ke pabrik dengan PO kemudian Anda diminta untuk bayar DP tertentu lalu pabrik ini nanti akan memproduksi barang yang Anda inginkan bagian ini hukumnya diperbolehkan karena posisi penjual produsen dan bukan trader kenapa produsen diizinkan dalam melakukan PO seperti ini padahal barangnya belum ada karena akat dengan produsen itu berbeda dengan akat yang dilakukan dengan trader produsen itu akatnya adalah akat istisna sehingga dia punya aturan tersendiri yang tidak sama dengan akat baik akat jual beli karena itulah ketika akat itu dilakukan dengan produsen meskipun barang belum ada misalnya saya pesen ke seorang penjahit tolong saya jahitkan baju seperti ini dengan warna yang berbeda penjahit kayaknya belum punya mesinnya lagi rusak dia lagi sakit berarti prosesnya masih lama tapi penjahit sanggup untuk membuatkan baju yang saya pesen misalnya sampai bulan depan kemudian saya diminta untuk merdp ini harganya 300 ribu bapak kalau serius tolong bayar setengahnya saya langsung kasih 150 pulang bolehkah seperti ini jawabannya boleh karena penjahit ini produsen lain halnya kalau penjahit ini adalah atau kalau penjualnya adalah bukan produsen menjual baju di pasar saya pesen baju yang seperti ini dan dia bilang saat ini lagi kosong tapi kita bisa usahakan bulan depan saya mau kulaan di tanah abang nanti saya carikan harganya berapa ya kurang lebih 300 tapi kalau serius bayar 100 dulu saya bayar 100 ini hukumnya tidak boleh kecuali jika 100 ini hanya sebatas dijadikan sebagai jaminan dan saya punya hak untuk tidak jadi beli ketika barang itu sudah datang kemudian penjual ini kulaan di tanah abang dapat baju seperti yang saya pesen lalu saya datang ketika saya datang saya lihat baju saya berak untuk tidak jadi beli dan kalau saya tidak jadi beli uang jaminan tadi wajib dikembalikan nah terus apa manfaatnya uang jaminan manfaatnya adalah untuk memastikan saya serius nah masalah apakah saya beli atau tidak itu urusan belakangan sehingga di sini posisinya jaminan untuk menunjukkan keseriusan saya akan kembali nah di posisi ini maka saya sebagai konsumen atau calon konsumen berhak untuk tidak jadi beli karena saya punya hak khiar dan nanti kita akan bahas di bagian hak khiar kemudian mengenai pertanyaan yang kedua Anda sudah beli tapi belum lunas sudah beli tapi belum lunas betul itu sudah menjadi hak milik sebagaimana yang kemarin kita bahas saat kita bercerita tentang hadis Jabir bin Abdillah beliau melakukan transaksi dengan Nabi untuk akad jual beli onta dan Nabi belum bayar tapi akad sudah dilakukan namun ontanya sudah dimiliki oleh Jabir sehingga tidak masuk jual beli kali serah terimanya dilakukan di Madinah akadnya dilakukan di perjalanan dan otak itu sudah jadi milik Nabi Sallallahu Anda bisa buka ulang bagi barangkali kemarin ada yang belum mengikuti ini saya bahas di halaman di pembahasan antara ibadah dan muamalah tentang onta jabir berarti kok kehilangan halaman halaman berapa nanti bisa dicari di halaman sebelumnya tayem saya kehilangan halaman halaman 17 berarti di bagian mengenal akad di halaman 17 di mengenal akad Anda bisa pelajari di sana bahasanya di onta jabir akadnya terjadi di jalan namun serah terimanya terjadi di Madinah sehingga pembeli yang sudah bayar barang itu sudah menjadi miliknya pertanyaannya apakah boleh bagi dia untuk menjualnya jawabannya belum sampai barang itu diterima kenapa karena ada aturan siapa yang sudah memiliki barang yang dia beli maka dia belum boleh untuk menjualnya kembali sampai dia menerima barang itu Nabi s.a.w. mengatakan kepada Hakim Hizam jangan kamu menjualnya sampai kamu menerimanya sehingga kalau barang itu sudah bapak pesan sudah bapak bayar tapi belum lunas berarti sudah akat maka barang itu jadi milik bapak tapi bapak belum bisa menjual kembali sampai menerimanya Wallahu'alam baik kita angkat penerbangan berikutnya silahkan dengan siapa dimana silahkan Pak silahkan anda sudah terhubung sudah lunas belum 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 nah jadi KPR ini saya cek dengan banknya katanya baru bisa dilunasi itu sekitar bulan Februari tahun 2021 nah tetangga anak sudah dia mau beli dia belinya bisa dengan cash dengan kontan tahun 2021 Februari itu menurut anak anak belum punya uang untuk melunasi KPR boleh enggak anak pinjam uang atau mungkin bikin perjanjian dengan tetangga itu terus untuk dia memberikan anak uang untuk melunasi KPR dan setelah itu baru anak jual rumahnya ke tetangga anak dan dia bisa melunasi pembelian rumah itu itu boleh baik cukup bapak saya awalin terlebih dahulu bolehkah barang kredit dikreditkan bolehkah menjual barang kredit yang belum lunas saya beli motor secara kredit tanpa leasing jadi saya beli motor ke pemiliknya langsung tanpa leasing saya bayar DP motor saya bawa kemudian saya cicil seharusnya cicilan sampai setahun enam bulan saya butuh duit bolehkah motor ini saya jual ke tempat orang lain karena saya butuh duit jawabannya boleh kenapa boleh karena memenuhi semua rukun dan syarat jual beli motor itu sudah jadi milik saya apa buktinya saya sudah beli dari pemiliknya meskipun belum lunas dan belum lunas itu tidak menunjukkan belum menjadi hak milik yang menjadi yang menyebabkan terjadinya pindah hak milik adalah sudah akat sehingga karena motor ini sudah akat berarti sudah jadi milik saya meskipun pembayarannya belum lunas yang kedua motor ini sudah saya bawa sudah saya pegang sehingga memenuhi kriteria sudah dimiliki dan sudah diterima berarti objek ini sudah berat untuk saya jual nah kemudian saya jual kepada orang lain nah jual kepada orang lain apakah mau dengan tunai atau mau dengan kredit itu akat yang kedua yang terpisah dengan akat yang pertama sehingga bolehkah saya kreditkan jawabannya boleh karena itu jika KPR untuk posisi rumah anda yang belum lunas dan pihak bank baru mengizinkan bisa dilunasi di tahun 2021 lalu anda sudah dapat konsumen di tahun 2020 ini bolehkah anda bertransaksi dengan beliau secara kredit sehingga beliau nanti juga membayarnya ngijil jawabannya diperbolehkan karena rumah itu sudah jadi milik bapak bahkan sudah bapak tempati sudah bapak terima dan selanjutnya boleh bapak jual ke tempat orang lain tunai boleh kredit juga diperbolehkan cuman cuman yang jadi masalah posisi anda yang KPR di bank ini tentu saja akan membayar bunga dan kita memang merasa kehiranan kalau sudah berurusan dengan bank dilunasi lebih cepat kena penalti telat juga kena penalti dilunasi lebih cepat kena riba telat kena riba itu yang susah sementara posisi bank kalau ditawar apalagi kita mendatangkan dalil mereka sudah sama sekali tidak pernah gubris dengan masalah itu sehingga mungkin yang anda bisa lakukan adalah menawar ke bank saya mau lunasi lebih cepat dan saya minta potongan kalau itu berhasil silahkan anda lakukan kalau tidak berhasil bisa anda gunakan pendekatan seperti kemarin jika ternyata dari sisi dunia anda tidak bisa menang maka minimal selamatkan posisi di akhirat yaitu kita tidak setuju dengan transaksi ini dalam arti saya tidak mau untuk bayar ribanya tapi ini saya terpaksa karena pihak bank memberikan ancaman jika saya tidak disiplin misalnya baik demikian yang bisa kita bahas dan mohon maaf barangkali ada banyak pertanyaan yang tidak bisa kita akomodir di kesempatan kali ini bisa anda sampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih solusi untuk anda yang ingin usaha es krim dengan hemat dan menguntungkan mesin es krim 3 kecil